Karena dimana, dimana orang lain merasa terlalu banyak perhitungan untuk melakukan sesuatu Betah aja Betul Oke, masaudara semua Hari ini ketemu kedatangan tamu spesial Ada Ada om Aril Owner dari Menlist Menlist Barbershop Menlist Barbershop Siap, siap, siap Apa kabar bro? Baik Pak Jo Mantap Terima kasih sudah diundang Betul, terima kasih ya Kebetulan kenal Pak Jo, Jo Sulama Senior di kampus Anaknya Pak Dekan Aduh, boker-boker kartu Pada buah adik, betah buah angkatan juga Kebetulan Soalnya sibuk tadi, makanya bisa Soalnya sibuk Betah tunggu waktu lama sekali nih, supaya bisa undang Soalnya So, betah yang lupa kasih kabar Pak Jo Makanya tadi malam betah kontak Pak Joko Datang saat ini hari Siap, siap, siap Makasih bro So, kita mau ngomong soal apa nih? Betah mau korak sedikit tentang Menlist bro Oke, siap Itu Bro, starnya tuh Dari mana sebenarnya? Oke, kau tarik agak kebelakang sedikit Siap, siap Mungkin dari Bepong Background dulu Iya, iya betul-betul Dulu Bro, konsen salah Pernah di Bank BUMN juga Kenapa bisa sampai memberanikan diri untuk Parti setir ke sini bro Sampai sekarang juga sentau kenapa bisa berani Jadi, kalau Beta masuk di salah satu Bank BUMN itu Per 2015 akhir Per 2015 Per 2015 akhir Beta keterima Di salah satu BUMN Jadi, Beta jadi pegawai itu dari 2015 2015 Beta sama sekali Soalnya punya basic Entrepreneur sama sekali Soalnya ada jiwa pengusaha lah sama sekali Oh iya Jadi Waktu itu Beta sudah diterima Beta Penempatannya Karena Beta masuk di Cabang Kupang Beta penempatannya di Keva waktu itu Hmm Beta masuk Beta di Keva itu dari 2016 awal Kan, 2015 akhir Abis itu pelatihan Masih OJT di Cabang Kupang Lalu PD Keva Siap 2016 2016 Jadi, kalau mau dibilang Beta Bisnis Barber sendiri Semenjak Beta masih pegawai Oh, masih Masih bekerja di Bank Terus buka Bisnis Dan Beta Kalau mau dibilang Buka awalnya itu di Keva Waktu itu Oh Karena waktu itu Beta lihat pasarnya Di Keva itu Kebanyakan Bukan kebanyakan Kayaknya semua sih Yang tempat potong rambut itu Madura Yang lokal Mana ada Jadi, Beta melihat peluang Di situ Siap Artinya, sekarang Ada orang Ada customer Yang memang Kepingin rasa Tangan lokal itu Seperti apa Siap Coba Beta Jembatannya itu Beta mulai 2016 Waktu itu Bisnis Barber Kalau mau dibilang sih Levelnya sih Masih pakai Serambut biasa Beta bikin di situ Nah Kalau Kalau mau dibilang sih Di Keva itu Bepung proses gagal-gagalnya Beta itu di Keva Soh Baru mulai langsung Gagal Gagalnya kenapa? Karena Di Keva itu Bepung turnover Pegawai itu Terlalu sangat besar Beta punya Banyak Wih Kalau mau bilang itu Dalam waktu berapa tahun Bepung pegawai itu Mungkin ada sekitar Belasan Gonta-ganti 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 Karena Karena pada dasarnya Di sana Orang Doang bisa Direkrut ini hari Besok sana masuk Ini hari buka jam 10 Besok jam 12 Atau segala macam Pokoknya Kurang terorganisir lah Iya Mentalnya juga Kalau beta lihat ya Bukan menjadz atau apa Tapi mentalnya Beberapa orang di sana Masih Belum bisa Apa ya Kerja sama orang mungkin Untuk ikuti Dom peraturan-peraturan Kermana Harus Kermana-kermana Agak-agak Masih Jiwanya masih bebas Mungkin anak-anak muda Iya Jadi kalau mau dibilang Gagal-gagalnya beta di sana Siap Nah Setelah itu Beta punya Ponakan 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 Karena dia di Kupang Waktu itu dia merantau Dia merantau ke Surabaya Dia Sondai punya Basic Kalau mau dibilang Sondai pernah Punya basic Potong rambut sama sekali Hanya Waktu merantau itu Dia coba Segala jenis pekerjaan Sampai di Dia training potong rambut nih Dia training sendiri di sana Dan Dari Surabaya Dia Dapat tempat potong rambut Yang dia pekerja itu Di Malang Waktu itu Malang Di salah satu barber di situ Yang Yang lumayan lah Jadi dia kerja di situ Berapa tahun Beta member di Keva Jalan Jalan waktu itu Memang yang Yang ke beta cerita tadi Dia Hari ini buka Besok bisa Soalnya buka Hari ini buka pagi Besok bisa buka sore Kayak begitu Jadi Beta kasih tau Beponakan Kermana Kalau misalnya Desu Selesai kontrak di sana Dia datang Di Kupang Biar bikin Barbar Karena waktu itu Memang beta Ya Soalnya punya waktu Untuk Ya Karena beta di Keva Beta pulang Dua minggu sekali Punya waktu Cuma Sabtu minggu Untuk urus barber Soalnya bisa Waktu itu Makanya beta suruh Beponakan yang datang Oke Makanya waktu itu Per April 2018 itu Main list Buka pertama Di Kupang Di Kupang Itu 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 pake tempat Di rumah Ada bekas kiosk Di situ Ketong Buat jadi barber Nah Beponakan datang Jadi Ketong rekrut nih Anak-anak Ada dua orang Yang ikut Den beta Jadi tambah Dengan beta Beponakan Jadi tiga orang Waktu itu Jadi training semua Susiap Kotong buka Waktu itu Awal-awal 2018 itu Ini Kalau mau dibilang sih Main list yang bawa Konsep grooming Grooming di Kupang Kayak Laki-laki Berhak Untuk dapet Perawatan wajah Scrub Black Max Itu Kupang yang bawa semua Awal-awalnya Dan Alhamdulillah Feedback dari Orang-orang Bagus Waktu itu Dari awal Karena memang Kupang punya Betul-betul Diferensiasi Pada waktu itu Dimana Barber lain Hanya sekedar Potong keramas Kupang bawa Konsep yang baru Mereka dapet Perawatan wajah Kan Kalau laki-laki Biasanya Agak Agak-agak canggung Kalau kayak Pilih di salon Pilih klinik Untuk sekedar perawatan Nah kalau disini Soalnya Dan tetap merasa Feel sebagai Laki-laki Waktu itu Buka tiga kursi Berjalan Sekitar Enam bulanan Tiga orang Susah dan mampu tampung Untuk Customer yang Banyak yang datang Antri Orang antri Banyak Jadi Ada yang bisa datang Dari alak Waktu itu Memang karena Saking terlalu banyak Kotong antrian Kacau Jadi solusi Waktu itu Adalah Tambah kursi Tambah Tambah kursi Jadi waktu itu Dari Tiga kursi Kotong tambah Jadi Empat Empat kursi Tambah tenaga Satu Nah Berjalan-berjalan Juga Wih Pada waktu itu Memang Feedbacknya Wih Waktu itu Memang Bagus sih Empat orang Susah dan mampu Susah dan mampu Empat orang Jadi Per 2019 Awal Betta Karena memang Tempat susah Mencukupi lah Untuk tanpa kursi Solusinya Cuma Buka Outlet baru Karena Kayak misalnya Orang mau datang Potong rambut Misalnya Kalau di pasir panjang Orang dari BTN datang Sudah datang Tempat jauh Belum tentu Dapat potong rambut Dan Kalau dapat potong rambut Antrinya lama Memang waktu itu Solusinya Buka cabang Dan cabang kedua itu Jalan Februari 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 2019 Itu di Oibufu Oibufu Waktu itu Oibufu Jadi kotong Rekrut tambah Anak-anak Ada beberapa Yang dari pasir panjang Beta tempatkan Di Oibufu Jadi kotong jalan 2019 Nah Jalan-jalan Waktu itu Beta married Betta married Bulan Bulan April April beta married 2019 Married abis Itu beta masih tugas Di Keva Jadi Maitu ikut di Keva Jadi Juni 2019 Beta resign Dari ini Karena Pada dasarnya Bukan beta mau bilang Mau jadi pengusaha Lebih baik Jadi pegawai Sonde baik Atau sebaliknya Sonde Sebenarnya Waktu itu Memang pilihan Pilihan juga Pak Joe Dan Beta rasa Kalau Untuk beta Waktu itu Memang resign Butuh Waktu Yang sangat lama Untuk berpikir Bagaimana Bisa resign Karena waktu itu Kalau salah Beta pikirnya Ada sekitar Tiga bulanan Mau resign Karena Banyak pertimbangan Banyak Banyak pertimbangan Artinya Waktu itu beta di BUMN Sebagai tetap Sebagai tetap Dimana Orang Mau Di Bepong posisi Masa si beta Harus melepaskan Itu posisi Iya Iya Ketong ini Aplai ketong Anak-anak muda Kupang ini Susah sekali Mau keluar dari Zona nyaman Jadi pada waktu itu Memang Zona gampang Untuk resign Jadi butuh pertimbangan Segala macam Dan untungnya Maitua dukung Waktu itu Kan Boleh tentu Perempuan lain dukung Siap Betul Maitua dukung Kalau berasa Kalau Maitua sendiri Sudukung Kenapa Zona Jadi Per Juni 2019 Beta resign Beta resign Dan waktu itu Memang beta Mau fokus di barber Saya Fokus di barber Jadi Beta resign Dan beta Belajar potong rambut Sama anak-anak Karena beta Memang dasarnya Zona ada Zona potong rambut Sama sekali Jadi beta Mulai belajar potong rambut Ueh Belajar potong rambut Beta Jenuh juga Karena Zona bisa Zona bisa Ternyata potong rambut Zona gampang Mungkin orang bisa Potong rambut Tapi potong rambut Yang baik Yang Hasilnya Customer puas Itu sangat gampang Sempat jenuh juga Akhirnya Waktu itu beta Training Dengan ada Anak-anak Yang Mau masuk Di main list juga Tapi Akhirnya Beta memberanikan diri Untuk ambil customer Karena Si anak-anak tadi Sudah berani potong customer Begitu Ada ego dong Ada ego Yang Jadi masa dia bisa potong Beta Sona bisa Ya sudah Beta ambil customer Waktu itu Beta coba potong customer Dan beta Rasa Untuk pertama Sensasi Lo potong customer Itu beda Pasti lo gugup Ada lah Gugupnya Kaget potong Tersara Hanya waktu itu Beta Potong Potong customer Itu Beta Modalnya Dibat cerita Sa Dibat cerita Beta Usahakan Nyambung Sampai Lu sonda rasa Kalau punya Potong lu lama Begitu Kan Biasanya Kalau kotong Ceritanya Asik Orang Sonda rasa Waktu Lai Akhirnya Bisa potong Rambut Dan Memang potong Rambut Butuh Jangan terbang Juga Makin lama Makin jago Mantap Luar Biasa Jadi Sudah Jalan Habis itu Per Juli Kotong Februari Di outlet Yang di Jawa Ibu Fuo Iya Jadi Sudah Per Juli Mau masuk Agustus Itu Kotong Tambah outlet Satu Di Merdeka Tambah outlet Satu Di Merdeka Jadi Beta Pumpunakan Tadi Yang Urusu Di situ Dan Tanggung jawab Apa segala macam Di situ Di outlet Yang main list Berbershop Yang di Merdeka Habis Itu Setelah Jalan Itu Beta Coba Beta Beta Tau Si Pak Jo Kalau Beta Orangnya Ternyata Sonde sabaran Beta Orangnya Tapi Beta Melihatnya Bukan sebagai Kekurangan Si Pak Jo Menganggap Itu sebagai Memang kelebihan Karena Dimana Dimana Orang lain Merasa Terlalu banyak Perhitungan Untuk melakukan Sesuatu Beta Hajar Betul Dan Beta Beruntungnya Beta Dapat Istri Yang memang Dia suka Kasih Apa Masukan yang Agak negatif Jadi Beta Penuh Pertimbangan Waktu itu Misalnya Buka outlet Dia mulai Kasih Masukan Sampai Nanti Disini Disini Kemana 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 Dan Itu Beta Beta Bersyukur Karena Jadinya Beta Sonde Sembarang Ambil Keputusan Tapi Ada Perhitungan Disitu Jadi Beta Rasa Beta Orangnya Begitu Beta Lihat peluang Sedikit Beta Ajar Beta Lihat peluang Karena Kalau Untuk Beta Kesempatan Sonde Datang Dua Kali Iya Betul Kalau Bisa Jalan Sekarang Jalan Kadang Kadang Ketong Ini Dengar Misalnya Beta Mau Buka Barber Dengar Wih Modal Pasti Butuk Besar Terus Belum Tentu Juga Lubalik Modal Terbukti Banyak Barber Barber Lain Sonde Survived Jadi Kebanyakan Orang Dengar Begitu Langsung Kedahun Apalagi Orang Yang ada Di Sonde Nyama Tadi Om Jadi Pegawai Bank Terus Beto Mau Resign Terus Beto Fokus Di Ini Jalan Ke Sonde Itu Menurut Beta Om Luar Biasa Disitu Karena Kalau Untuk Beta Ya Kalau Lu Mau Gagal Ya Lu Gagal Pada Waktu Muda Begitu Gagal Sekarang Supaya Ada Kesempatan Untuk Lu Maju Karena Kalau Misalnya Di Saat Lu Sebel keluarga Lu Anak Mulai Besar Mungkin Banyak Pertimbangan Pertimbangan Lu Sudah Berani Ambil Kalau Lu Mau Gagal Sekarang Jadi Gas Gagal 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 Mantap Luar Jadi Sekarang Main Lisu Berapa outlet Kalau Sebelumnya Kotong 5 Tapi Kotong Tutup Satu Outlet Betul Anak-anak Yang Dari outlet Yang tutup Betul Kasih Naik P Di Outlet Yang lain Begitu Jadi Tutup Tapi Ompung Anak-anak Do Tetap Soalnya Banyak Masa Pandemi Banyak Yang Kehilangan Pekerjaan Tapi Ya Luar biasa Kalau Untuk Beta Era Pandemi Ini Dimana Kotong Betul Di Uji Apakah Kotong Mampu Survive Atau Sonde Memang Ini Bukan Moment Untuk Memperluas Usaha Mungkin Sebagian Orang Ada Untuk Beta Ini Moment Untuk Bertahan Dan Jadi Pelajaran Kayaknya Jadi Pelajaran Yang Baik Untuk Beta Bagaimana Lu Mampu Bertahan Di Kondisi Yang Memang Seperti Ini Tapi Di masa Pandemi Begini Kita Lihat Om Suki Mengembangkan Sayap Di Apa Di Bifid Oh Oh Ya Healthy Catering Itu Salah satu Cara Maksudnya Menghadapi Pandemi Atau Karena Sonde Sebenarnya Beta Mau Bisnis Healthy Catering Ini Sudari 2000 Kayaknya 2018 2019 Awal-awal Mau resign Itu Mau bikin Healthy Catering Juga Karena Basicnya Beta Orangnya Suka Suka Tentang Healthy Lifestyle Beta Beta Olahraga Beta Fitness Dari Tahun 2012 Sampai Sekarang Bahkan Sampai Masih Di Ibang Juga Beta Mau pulang Selarut Apapun Kalau Jadwalnya Fitness Kalau Mau pulang Jam 8 Gym Tutup Jam 9 Pun Beta Akan Siap Fit Fit Dan Akhirnya Beta Beta Lihat Menjadi Peluang Untuk Peluang Juga Karena Pada Dasarnya Banyak Orang Yang Misalnya Mau berat Badan Ideal Tanpa Makanan Yang Menyiksa Pada Waktu Itu Beta Coba Jembatan Itu Ya Jalan Juicy Mantap Jadi Masih Muda Gas Ada Di Kepala Gas Karena Kalau Kalau Lu Hitung Hitungan Boleh Tapi Jangan Terlalu Lama Akhirnya Banyak Orang Banyak Beton Teman-teman Yang Suka Suka Sharing Tapi Beta Lihat Mindsetnya Masih Salah Kayaknya Mindsetnya Mindset Yang Menunda Kalau Beta Beta Tau Beta Orangnya Bukan Menunda Beta Orangnya Bukan Menunda Beta Hajar 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 Gagal Apa itu Urusan Ke Belakang Yang penting Jalan Saat Saat Ketong Berani Maju Ketong Sudah Satu langkah Lebih baik Daripada Orang Yang Berani Ambil Keputusan Om Bermain Kata 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 Ngeri Kaya Motivator Motivator Om Suki Motivator Tapi Bagus Itu Om Prinsip Itu Dan Om Jalan Itu Luar Biasa Dan Sekarang Jalan Jalan Sekarang Sukses Kalau Boleh Tahu Pendapatan Berapa Om Per Bulan Berapa Kalau Boleh Tahu Itu Kayaknya Kata Harus Ngomong Tanpa Kamera Siap Siap Tapi Ya Cukuplah Cukuplah Maksudnya Untuk beli Mobil Cukup Untuk Hidup Dan Dari Pengalaman Ternyata Contoh Kayak Beta Beta Saat punya Background Bisnis Apalagi Background Barber Tapi Pada Akhirnya Kata Akan Ya Istilahnya Learning By Doing Jalan Itu Kata Mempelajari Itu Ya Kotong Kurang Lebih Akan Bisa Di Hal Itu Dan Kalau Gagal Pun Ya Lo Masih Bisa Belajar Sekarang Kan Lo Masih Punya Waktu Betul Yang Yang Seiring Berjalannya Waktu Betul Betul Itu Beb Kelebihan Betul Jadi Kekurangan Beb Kelebihan Betul 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 Berta Banyak Sharing Dengan Teman Teman Yang Mau buat Bisnis Tapi Masih Oh Ternyata Betul 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 Lebihnya Di situ Betul Sondai Tunggu Apa Segala Macam Hajar Hajar Kalau Sekarang Kalau Orang Mau Memulai Bisnis Barber Kira Kira Butuh Modal Berapa Sebetulnya Dari Lo Pungkonsep Sendiri Lo Mau Barber Kemana Kalau Ada Patokan Kalau Barber Lo Harus Punya Uang Sekarang Orang Mau Bisnis Bisa Bisa Kalau Kerja Sama Ada Orang Bisa Pakai Nopu Uang Bisa 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 Nanti Ada Profit Berapa Kotong Bagi Berapa Jadi Kalau Orang Di Tempat Tempat Lain Mau Buka Cabang Pakai Nama Menis Bisa 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 Betul Tapi Kalau Anak Di Menis Dia Bisa 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 Rapinya Bisa 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 Sebenarnya Kotong Training Dulu Training Dulu Sebelum Don Kerja Itu Pada Dasarnya Mungkin Pertama Don Punya Basic Ada Juga Yang Dari Basic Sama Sekali Dan Punya Basic Kotong Punya Standar Kalau Lu Bisa Potong Rambut Customer Kalau Dia Sudi Level Yang Begini Itu Lu Subisa Potong Rambut Itu Sebetulnya Yang Baru Juga Itu Kotong Standarisasi Dulu Sudah Subisa Apa Baru Sementara Lumpu Level Boleh Sampai Kotong Standar Jadi Om Jaga Itu Juga Kira Ada Yang Om Lihat Dia Tahu Gunting Ya Om Hajar Sesudah Maksudnya Makin Makin Kesini Makin Ke Beta Melihatnya Kayak Karakter Karena Skill Itu Bisa Ditingkatkan Karakter Lu Mau Kermanapun Ya Lu Begitu Ya Lu Begitu Ya Lu Pemalas Ya Lu Pemalas Basic Jadi Jadi Orang Yang Rajin Biar Dia Belom Begitu Bagus Ya Kan Semakin Semakin Lama Lu Tambah Jam Terbang Lu Skill Kan Makin Naik Lagi Jadi Om Pasti Sonde Sembarangan Maksudnya Lihat Orang Oh Ya Ya Untuk Jaga Om Nama Juga Iya Karena Total Anak Buah Su Berapa? Anak Buah Su Berapa? Hampir 20 Sekarang Mau 20 15 17 Iya Kalau Betta Betta juga Kalau betta Makin kesini Makin Apa ya Merasa Bekauan anak Ini Bekauan keluarga Ya Pada saat Sakit ya Betta juga sakit Betta mau membangun Kalau main list Itu kayak begitu Jadi Bukan sekedar Antara Karyawan Pimpinan Karyawan-karyawan Soalnya Begitu Makin Kesini Betta Lihat Semakin Bagus Dukung Hubungan Kekeluargaan Mulai Meningkat Dan ini Masalah Waktu Sasi Betta Yakin Kedepannya Men Lebih Baik Lagi Oh Jadi Sekarang Om Masih Belum Apa Sebenarnya Bisnis Bisnis Sangka Panjang Mungkin Seumur B Hidup Wah Amin 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 Mantap Jadi Ternyata Oh masih punya Rencana-rencana besar Iya Betta Betta mau Bepanahan Ada sukses Semua Amin Lebih Baik Pada saat Deng Betta Harus Sukses Jarang Bos Mau Dia punya Anak Sukses Itu Kebanyakan Bos Ya Dia Mempentingkan Diri Sendiri Sebetulnya Awal Ya Ketong Namanya Manusia Awal Buka Bisnis Ya Lu Maunya Pasti Cuan Iya Modal Kembali Tapi Makin 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 Kesini Selama Lu Maksudnya Betul Lu Bergaul Dengan Orang Yang tepat Lu Dapat Karyawan Yang tepat Ya Rasa Apa ya Istilahnya Humanity Makin Makin Ada Si Oke Makin Tinggi Oke Om Ariel Makasih Oke Siap Bitson Mau Ganggu Waktu terlalu Banyak Karena Kayaknya Abis rambut Mulai Oke Abis ini Kotong Rambut Harus Om Bikin Yang terbaik Lha Tadi Betul Mau potong Nanti Kotong Perbincangan Setelah Nanti Perbincangan Yang dobel Lha Ini hari Tampil Agak Beda Ada Ada sesu Biar Demi Konten Demi konten Oke Bah sodara dong Semoga Berguna Ambil Apa yang Sodara dong Bisa Ya menurut sodara dong Bah sodara dong Baik Ambil Kalau Yang menurut Bah sodara Baik Tinggalkan Tinggalkan Ya intinya Tadi apa Selagi muda Selagi muda Mau jalan Hajar 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 Siap Hajar Dengan perhitungan Yang Lu jangan terlalu Menghitung Terlalu banyak Mau kalkulasi Orang usaha Apa sih Punya hitungan Hitungan Yang terlalu banyak Jadi Bikinnya kotong Jadi Sone jalan-jalan Apalagi di bisnis Yang memang Lu Sone tau Apa Barber Ini Karena orang Eh Banyak kok Barber-barber Kecil Maksudnya Kalau om Donson Berikan yang terbaik Pasti Orang narik Barber-barber Kecil Jadi Selagi Masih muda Jangan hitungan Yang terlalu banyak Jalan-jalan Mantap Mantap Terima kasih Sukses selalu Sehat-sehat Lihat-lihat Semua jadi ayah Semua jadi ayah Mantap Semoga Tanggung jawab Makin besar Semoga main list Ditambah Amin Amin Sip Oke Bye Sampai ketemu lagi Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton